kembali lagi bikin aja channel kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara-cara ya jadi kita sering ngomong banget ini kita pakai baterai bekas laptop kita pakai terbekas baterai itu begitu bagus kita sering sekali seperti itu karena memang bekas kalau asli copotan dari laptop seperti ini ini punya nya Lenovo yang asli ini rusak karena drop nanti kita lihat biasanya seperti ini BMSnya yang rusak atau ada selnya yang satu yang rusak ya jadi ini contoh-contoh baterai copotan yang dalam itu kalau ini enggak ini beli merk transfer tas transfer jadi ini 3,7 volt ya jadi kita cek ini ini contohnya kita ambil salah satu contoh yang ini kita ambil salah satu contoh ini volt ampernya apa atau meternya kita ukur pakai yang volt ini kita cek nah ini 3,3 seharusnya kan 3,7 nggak apa-apa ini bagus tapi belum full batunya kemungkinan ya jadi belum sampai 3,7 ini kita cek ini berapa ini malah ada yang sampai 4 volt ya berarti ini sudah full baterainya bisa 3,7 normalnya ini 4 volt berarti sudah full charger ya langsung aja kita bongkar ini ya baterai bekas copotan laptop ini nanti kita tes sekalian ya kita tes sekalian nol baterainya seperti apa yang ada di dalamnya ya kita buka caranya dengan cara ini ini disini ada beberapa pin ya bukan pin disini ada beberapa ini seperti ini ini disini ada kayak seperti ini kita rusak aja nggak apa-apa ya pakai openg ini bentar kita carikan yang ini ini ada min kecil pakai openg-openg ya kita congkel aja kita rusak nggak apa-apa ini soalnya emang ini dibuat nggak bisa dibuka kan ini ada stiker ini kita buang stikernya stikernya di sini oke kita pelajari dulu ya sebelum kita buang ini stiker ini ada keterangan volnya ini kelihatan Hai saya bukaskan dulu nah ini metin korea ini baterainya Lion 14,4 volt tipe 2200 mAh jadi kok ini dikit ya cuma 200 2200 mAh jadi ini sistemnya paralel jadi satunya 2200 mAh ini ada empat baterai ya kita buka aja bukanya butuh tenaga ini build up bukanya agak susah guys guys jadi kita pakai cara keterasan aja ya pokoknya bisa buka biar terlihat baterainya kita coba kita rusak soalnya pakai cara yang pelan pelan-pelan ini hati-hati jangan sampai terkena baterainya jadi baterai-baterai ini ada tipenya ini kayak ini CGR ini CGR ini bagus ya tipenya yang agak bagus ini ada yang sedang punya Samsung ICR ini ada kodenya ICR ini baterai 18650 ya biasanya seperti ini kerusakannya pada BMS nya atau ada satu cell atau satu baterai yang rusak jadi drop ini kita buka dengan cara kekerasan tapi hati-hati nanti kena baterainya baterai di dalamnya kelihatan ini semua ke ajar baterainya bagus punya nyalin up ini kita lihat waduh nah bongkar lagi ini bisa terlepas satu hati-hati nah ini baterainya tipe lgd-nya lgd ini kita tes coba kita ukur yang positifnya yang ini ya yang positifnya yang ini ya ini ada selasinya saat ini ada kayak mendolnya dikit yang ini datar berarti ini negatifnya Coba kita ukur menggunakan aku Nah kita ukur yang negatif ini yang datar ya negatif yang datar kita taruh mafonya kita putar akunnya ke volt-voltnya berapa semua gajah masih hidup Hai nah ini mati ini rusak ini ini kita ukur bisa dikit bisa lihat ya nah ini soalnya mati baterainya ini nggak bisa jadi ini kemungkinan rusak ini ya betulnya 0,0 berarti nggak bisa ini merusak tidak bisa digunakan memang rusak kita semoga yang satunya bisa ada empat di sini kita buka semuanya kita bongkar dulu semuanya udah lepas ini ada empat baterai ya tadi ada satu yang sudah rusak ini kelihatan ya kita cek lagi satu-satu polnya apakah masih bisa dipakai yang ini yang positifnya seperti ini ya yang ada putih-putihnya ini kita tes nah ini rusak tadi yang selnya 0,0 kurang kelihatannya nah seperti ini jadi ini yang positifnya kita tempelkan positifnya negatif nah ini 0,0 harus dibuang nggak bisa dibakai ya ini kita tes ini yang positif ini yang negatif nah ini ada 3,6 berarti masih ada ada kesempatan untuk bisa digunakan ini baterai ini lumayan dapat satu berarti kemarin masalahnya ini bisa jadi ininya yang rusak dan BMS nya ya terus ini kita cek yang satunya lagi semoga masih bisa ini masih ada 36 36,8 masih bisa digunakan nanti kita perbaiki ya kita ini kita tes ini juga 36 jadi dari empat baterai hanya satu ini dan kemungkinan BMS juga yang rusak ini kalau BMS ini nggak ada yang jual kalau BMS nya baterai laptop ini jadi ini kita buang aja jadi yang terpakai hanya tiga ini nah tiga ini nanti kita rapikan semuanya agar bisa kita pakai bad center kepala atau yang lainnya ya ya sekian tutorial melepaskan baterai 36 baterai 18650 dari copotan laptop semoga bermanfaat gini aja channel selamat menikmati